Hai positive people, di saat bangsa kita dan dunia sedang menyerang dengan virus corona, kita dianjurkan untuk kita tinggal di rumah. Nah kita akan belajar bagaimana menciptakan suasana rumah yang baik dan indah. Dalam Masmur 133 ayat 1-3, nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila sosial diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab pesanlah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang menarik di ayat pertama dikatakan hidup indah, hidup baik bukan ditentukan dari harta yang banyak, bukan ditentukan dari popularitas follower yang banyak, Ataupun ditentukan dari pendidikan yang tinggi, ataupun elok paras seseorang. Tapi hidup indah, hidup baik ditentukan dari diam dengan rukun. Bukan diam-diaman, tinggal satu rumah diam-diaman, kerja satu tempat diam-diaman, pelayanan satu kerja diam-diaman, sekolah satu kampus diam-diaman. Hidup indah, hidup baik ketika kita mampu diam dengan rukun. Bukan diam dengan rusuh. Orang yang diam dengan rukun adalah seseorang yang bisa membuat masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi beres. Tapi orang yang diam dengan rusuh adalah seseorang yang selalu membuat tidak ada masalah jadi ada masalah. Masalah kecil jadi besar. Bapak ibu dan positive people, orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bisa menyelesaikan masalah kita. Kenapa kita perlu datang ke notaris? Karena notaris bisa menyelesaikan urusan pertanahan kita. Kenapa kita perlu datang ke biru jasa karena bisa menyelesaikan masalah dokumen kendaraan kita. Orang dibayar karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Mari kita jadi orang yang diam dengan rukun. Bukan diam dengan rusuh. Artinya dimana kita bisa membuat yang ada masalah menjadi hilang. Yang tadinya masalah besar jari kecil atau jadi beres. Yang menarik adalah ketika kita mampu diam dengan rukun. Bukanlah seseorang yang ketika jauh damai, akur, tapi ketika dekat bertengkar. Ketika dekat berselisih. Bukan arti begitu. Tapi diam dengan rukun adalah ketika kita jauh damai. Ketika dekat kita tetap bisa profesional. Nah, walaupun kita tidak cocok satu dengan lain. Tapi kita tetap bisa profesional. Bekerja bersama-sama. Dan tetap bisa saling memberi senyum. Luar biasa. Saya tahu bahwa musuhmu punya banyak kekurangan. Tapi musuhmu juga punya kelebihan. Yang bisa menutup kekurangan kita. Saya tahu anda punya banyak kelebihan. Tapi kita juga punya banyak kekurangan yang perlu di cover oleh orang lain. Itu sebabnya kita ini akan baik. Apa yang kita kerjakan akan jadi sempurna. Kalau kita mampu bekerja bersama-sama. Yang menarik ketika kita mampu bekerja bersama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesalah Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita pernah berdiri di gunung Hermon. Maka kita menatap ke depan. Kita akan lihat lembah-lembah Sion. Rupanya firman Tuhan ketika kita diam dengan rukun. Maka seperti embun gunung Hermon. Embun itu bukan bicara soal awan. Tapi embun itu bicara soal titik-titik air. Atau bicara soal air. Jadi kita akan melihat padang hijau. Di depan mata kita. Ketika kita lihat bukit-bukit Sion. Karena bukit Sion selalu menerima air dari gunung Hermon. Membuktikan ketika kita mampu diam dengan rukun. Maka yang menarik adalah bukan Tuhan saja memberitakan berkat untuk kita. Tapi lewat hidup kita, kita akan jadi berkat buat banyak orang. Hidup kita akan menyegarkan. Hidup kita akan membawa pengaruh yang positif. Atmosfer yang indah. Ketika kita mampu diam dengan rukun. Jangan pernah kejar berkat. Karena berkat dibaratkan punya empat kaki. Sedangkan manusia punya dua kaki. Kalau kita mengejar punya empat kaki, kita akan lelah. Kita akan capek. Kita akan exhorted. Yang mengerikan, belum mendapatkan berkat. Kita sudah keburuk tergeletak. Berkat itu diperintahkan bukan untuk dikejar. Tapi berkat diperintahkan mengejar kita. Ketika kita mampu diam dengan rukun. Apa yang terjadi sekalipun kita di tempat tersembunyi. Sekalipun kita di tempat terkecil. Sekalipun kita mungkin tidak dianggap orang. Ketika Tuhan perintahkan berkat. Berkat akan mengejar dan mendapatkan kita. Perhatikan. Yusuf yang diabaikan. Yang justru dikucilkan. Yusuf justru yang dibuang oleh kakak-kakaknya. Justru dialah. Yang diangkat dan dipromosikan. Karena dia mampu profesional. Ketika berhadapan dengan abang-abang hijau. Dengan dia. Dan yang menarik kita bisa lihat Daud. Daud yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Diasingkan. Tapi justru dialah yang diurapi. Jadi pemimpin atas keluarganya. Dan menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Tapi orang-orang yang diam dengan rusuh. Kita lihat Saul. Saul bikin masalah. Saul mengejar Daud. Untuk mau dibunuh. Tapi pada akhirnya. Hidupnya tidak panjang. Yang menarik kita lihat KTP kita. Ada tulisan RT. Rukun tetangga. RW. Rukun warga. Makanya KTP kita diperpanjang seumur hidup. Saya percaya. Ketika kita mampu. Diam di rumah. Dengan rukun bersama dengan saudara-saudara. Salim membantu. Salim menolong. Menciptakan atmosfer. Yang indah dan damai. Maka berkat. Tidak akan pergi jauh-jauh. Dari rumah kita. Akan selalu datang dalam rumah kita. Live a better life. God bless you.